Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kembali jadi di video kali ini kita akan mulai untuk mengaplikasikan beberapa rumus dan pengetahuan-pengetahuan teori yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya jadi untuk yang pertama ya seorang anak dengan berat badan ini bukan berat ya harusnya ya tapi masa ya karena satuannya kilogram jadi ini bukan berat tapi masa ya masa badan ini M ya sama dengan 110 kilo ya 110 kilo ya kemudian berlari dengan kecepatan tetap ya jadi ini kecepatannya adalah 72 km per jam nah ini satuannya belum satuan internasional jadi kita perlu untuk meng konversi untuk jadi satuan internasional yang mana satuan internasionalnya adalah meter per sekon jadi kita jadi kita konversikan dulu 72 km itu oke sebentar ini 72 km kita jadikan meter berarti dia 72 ribu kemudian ini kan satu jam ya 72 km per satu jam jadi ini satu jam ya kita jadikan sekon berarti ada 3600 ya 3600 sekon ya oke berarti 72 km ya itu sama dengan 72 ribu meter ya dibagi dengan satu jamnya sudah dikonversi menjadi sekon berarti 3600 sekon ya oke jadi didapat ini kita coret ini adalah 20 ya jadi kecepatannya dalam meter per sekon adalah 20 meter per sekon gitu ya nah kemudian kita diminta untuk menghitung berapa momentum ya oke jadi momentum itu persamaannya adalah M dikalikan dengan kecepatan sehingga momentum adalah 110 ya eh 110 kilogram gitu ya dikalikan dengan kecepatan tapi dalam SI ya jadi 20 meter per sekon ya jawabannya adalah 22 0 0 ya oke 2200 Newton eh kilogram meter per sekon ya oke ya 2200 kilogram meter sekon ya oke ini adalah jawabannya kemudian kita melanjutkan ke nomor selanjutnya oke nomor 2 seorang pemain bola ya mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan jika dia menendang dengan gaya 400 Newton jadi kita sudah tahu disini ada gaya 400 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu ya T nya adalah 0,15 sekon tentukan besar impulsnya ya oke jadi impuls ini sangat ini simple ya jadi impuls sama dengan gaya dikalikan dengan delta T gitu ya nah untuk gaya nya sendiri ada 400 kemudian delta T nya adalah 0,15 ya karena ada kata-kata bersentuhan dengan bola dalam waktu ya atau selang waktunya adalah atau dalam periode waktu 0,15 sekon jadi kita bisa masukkan disini dan jawabannya adalah 60 ya di kalkulator saya 60 jadi ini adalah 60 satuannya adalah Newton sekon ya Newton sekon oke itu untuk nomor 2 ya sangat simple kita lanjutkan ke nomor 3 ya ada bola bermasa 20 gram jadi ini ada masa bola 20 gram oke gram bukan satuan internasional jadi kita jadikan ke ke min 3 kilogram ya oke sama dengan 2 kali 10 bangkat min 2 kilogram ya itu untuk masa boleh kemudian dengan kecepatan awal ya disini kecepatan awal dinotasikan dengan V1 V4 meter per second ini ke kiri ya ke kiri ya karena dia ke kiri ya maka V1 nya itu adalah minus ya 4 meter per second ya karena ke kiri itu identik dengan apa sumbu negatif daripada sumbu X ya sehingga ada minusnya ini 1 kemudian membentur tembok ya bola memantul dengan kecepatan V2 ya yang mana V2 ini adalah 2 meter per second ini ke kanan oke ya sehingga V2 nya tetap positif ya 2 meter per second nah besar impuls ya jadi impuls disini adalah impuls ya sama dengan delta P ya ya delta P ya yang mana ini adalah P2 min P1 gitu ya P2 ini adalah M2 kali V2 dikurangi M1 kali V1 oke nah M2 nya dan M1 nya tetap sama ya karena bendanya 1 ya bola ya sehingga M1 sama dengan M2 ya sama dengan M ya sama dengan tadi berapa ini ya 2 kali 10 pangkat min 2 ya oke berarti ini M V2 M V1 ya kemudian M nya saya keluarkan jadi V2 min V1 nah oke kemudian masanya adalah 2 kali 10 kali min 2 ya ya yang V2 adalah 2 ya V2 nya adalah 2 minus V1 tapi ingat V1 adalah minus sehingga saya akan menulis seperti ini ya oke ya 2 minus minus 4 gitu ya oke sehingga 2 kali 10 pangkat min 2 2 plus 4 gitu ya ini 2 kali 10 pangkat min 2 kali 6 sehingga jawabannya adalah 12 kali 10 pangkat min 2 gitu ya nah impuls itu adalah Newton second ya atau juga sama dengan 0,12 Newton second ya nah ini adalah jawaban ya untuk contoh soal nomor 3 oke kita lanjutkan lagi ya ke yang perempat jadi ada sebuah bola bermasa 0,3 ya ini adalah bola A gitu ya karena ada bola lain ini ya ini adalah bola B gitu ya kita anggapnya bola B atau M1 ya M1 gitu ya M1 adalah 0,3 kilo bergerak dengan kecepatan ya bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ya sebuah bola menumbuk menumbuk sebuah bola lain gitu ya berarti ini adalah M2 bermasa 0,2 kilogram yang mulai-mulai diam berarti V1 oke saya akan pakai ini aja ya biar mudah ini M1 ini M1 ini juga VA ini MB ya yang kedua ini juga VB VB awal gitu ya karena nanti untuk yang V akhir itu ada aksennya gitu ya oke VB adalah mula-mula diam ya kalau mula-mula diam berarti kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon ya jika setelah tumbukan bola pertama diam jadi V aksen ya ada diam karena dia diam maka kecepatannya adalah 0 meter per sekon maka berapa kecepatan bulan kedua gitu ya setelah tumbukan nah ini yang ditanyakan gitu ya berapa meter per sekon ini menggunakan kekekalan momentum ya jadi P awal sama dengan P akhir gitu ya nah ini adalah MA PA ditambah MB VB ya sama dengan MA VA aksen ya ditambah MB kali VB aksen tinggal kita masukkan untuk MA adalah 0,3 kemudian VA adalah 2 ya ditambah MB ya MB adalah 0,2 kemudian VB nya adalah 0 ya oke MA tadi 0,3 VA aksen adalah 0 ya ingat ya 0 kemudian tambah MB 0,2 ya 0,2 kilo nah VB aksen yang kita cari ya jadi ini V B aksen oke sekarang tinggal kita selesaikan ini adalah 0,6 ya ditambah 0 ya sama dengan nah ini 0 ya ditambah 0,2 V B aksen nah 0,6 ini adalah 0,2 V B aksen sehingga V B aksen ya adalah 0,6 dibagi 0,2 ya maka jawabannya adalah VB aksen sama dengan 3 ya 3 meter per sekon jadi ini adalah kecepatan bola ya setelah bertumbukan ya sebesar 3 meter per sekon gitu ya ya oke itu untuk beberapa contoh soal ya ada 4 ini sudah contoh yang terakhir semoga bisa dibahami terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati